Intro Mantan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya resmi mendaptar ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdam Kabupaten Kapuas Sebagai bakal calon Bupati Kapuas pada pemilihan Kepala Desa Mohon maaf pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tahun 2024 Pada Selasa 7 Mei 2024 malam Habib Ismail mendaftarkan diri melalui perwakilannya Tomi Saputra Yang datang ke kantor DPD Partai Nasdam di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Tomi Saputra yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitar Bangsa Atau PKB Kabupaten Kapuas Menyerahkan formulir pendaftaran Habib Ismail sebagai bakal calon Bupati Kapuas Dan diterima oleh tim penjaringan Partai Nasdam Kapuas Sugiyanor Habib Ismail bin Yahya merupakan mantan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 Yang juga saat ini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitar Bangsa Provinsi Kalimantan Tengah Alhamdulillah pada hari ini kami adalah tim yang mewakili Abah Habib Ismail bin Yahya Untuk mendaftarkan beliau sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kapuas 2024-2029 Alhamdulillah hari ini kami disambut luar biasa dari Partai Nasdaf Saya mengucapkan terima kasih Ini menjadi partai pertama yang Abah Habib Ismail mendaftarkan Artinya menyatakan keseriusan beliau untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kapuas yang lebih maju Sementara itu Sugiyanor selaku tim penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD Partai Nasdaf Kapuas Mengatakan hari ini merupakan hari terakhir penjaringan Dimana Habib Ismail merupakan peserta terakhir yang mendaftar Menurut Sugiyanor sampai ditutupnya penjaringan Tercatat sudah ada 8 orang yang mendaftar Yaitu 6 orang sebagai bakal calon Bupati Dan 2 orang sebagai bakal calon Wakil Bupati Kapuas Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvansa, Jayan Wahyudi melaporkan Terima kasih telah menonton!